Wih, siapa nih Nyon? Emang berapa sih uang yang selama ini kamu keluarin buat aku? Kayaknya ini udah cukup deh buat ngeganti uang yang selama ini udah kamu kasihkan sama aku. Halo, iya apa sayang? Iya, ini aku baru di-mesh sama teman-teman baru selesai kerja. Hah? Loh, kan dua minggu yang lalu aku udah transfer kamu. Loh, iya aku tahu kamu buat biaya kuliah, tapi aku kan belum gajian. Loh, enggak mau tahu gimana. Iya, aku belum gajian. Loh, halo, halo, sayang? Wah, aku kan belum gajian, mau dapet mana uang ya? Sedangkan si dia minta uang lagi buat biaya kuliah. Gimana ya? Pan, eh, Pan, eh. Iya, ada apa, Pak Nyon? Kamu ini, kamu kenapa, Pan? Ada masalah apa? Kok belum terus? Gini, Nyon, tadi tuh pacar aku tuh telpon aku. Padahal aku udah kasih dia uang dua minggu yang lalu. Sekarang dia tanya aku di mana ya? Aku bilang ada di mes. Dan dia minta uang lagi katanya sih buat biaya kuliah. Aku ingin aja aku uang pas-pasan buat makan, Nyon. Loh, gimana sih pacar kamu, Pan? Udah, Pan, kalau kayak gitu putusin aja daripada menfaatin kamu. Ya, tapi aku kan udah terlanjur sayang sama dia, Nyon. Dan, ya, tapi bener katamu juga, dia minta uang terus. Tapi aku sayang sama dia. Gimana ya? Masa iya, aku mau jual itu motor Supra aku, warisan dari kakek aku? Jangan lah, Pan. Masa gara-gara cewek kamu sampai jual sepeda itu? Ya, nggak apa-apa, Nyon. Dan siapa tahu kalau dia sukses, aku bisa, ya, ikutan nyaman lah. Kamu ikut aku ya, Nyon. Itu ke Om John yang biasa jual beli sepeda. Atau enggak, aku gadaikan sepedaku di sana dulu. Yang bener kamu kan? Yaudah lah. Kok, aku titip di sini ya. Di mes ini kuncinya, jangan dibawa ya. Kalau mau keluar, aku sama si Nyon mau bawa Supra aku ke rumahnya Om John ya. Ya, hati-hati. Yaudah, Nyon. Kamu ikut aku, aku minta tolong kamu ya. Yaudah, yuk. Ini mah, mikir kamu, Beb, kok lama banget. Tidak tahu juga sih, Beb. Udah tadi aku telpon, cuma dia katanya lagi di jalan. Oh, yaudah tunggu aja di sini. Mungkin ntar lagi sudah nyampe di sini, Beb. Semoga aja cepat ya, soalnya ini kayaknya mau hujan deh. Iya. Kamu enggak mau mantel, Mel? Aduh, aku lupa enggak bawa mantel, Beb. Semoga aja enggak hujan ya. Enggak apa-apa deh, nanti main hujan-hujanan aja. Yaudah, nanti sakit lagi. Gak kira, kamu kan kebal. Kamu udah tadi di sini, saya. Kurilang, enggak usah bah-sahabah sih. Mana wangnya? Loh, iya bentar. Aku kan belum gajian. Aduh, aku udah dari tadi nungguin, mana mau hujan lagi. Kamu lama banget sih. Iya, ini aku sama temen aku mau jual atau gadekan motor ini dulu. Ya, aku enggak peduli lah kamu mau gadein motor atau kamu mau gadein apa aja. Yang penting uangnya ada. Aku mau wisuda, bentar lagi. Iya, kamu kan dua minggu yang lalu aku udah transfer kamu. Sekarang kamu minta lagi. Kenapa kamu malah hitung-hitungan? Kamu sayang enggak sih sama aku? Ya, kalau sayangnya ya aku sayang sama kamu. Tapi kamu akhir-akhir ini terus minta uang sama aku. Ya, karena uang yang kamu kasih pun enggak cukup buat aku. Kebutuhanku tuh banyak. Yaudah, bentar lagi aku jual motorku ini atau aku gadekan lah. Yakin kamu mau jual motor ini? Ya, gimana? Aku enggak ada tabungan lagi. Dan aku belum gajian. Tanya nih sama temen aku. Motor kayak gini laku berapa sih, Mel, di pasaran? Kan? Sedangkan uang yang aku butuhin banyak banget. Ya, aku kan juga punya tabungan lah sedikit. Namun kan cuma butuh uang 5 juta. Ya, kalau cuma ya langsung dikasih aja. Ya, bentar aku. Tabungan aku enggak cukup kalau segitu. Katanya cuma. Masa 5 juta kurang? Ya, aku mau gadekan atau jual motor ini dulu. Laku berapa sih, Mas? Kalau motor itu dijual? Enggak penting laku berapa. Ini juga warisan dari kakek aku. Lagian juga kamu nyari kerjaan yang bener dong. Biar kamu cepet dapet uang. Biar penghasilan kamu tuh ya cukup buat aku. Udah, Val. Putusin aja sekarang. Kayaknya dia cewek matrek. Dia sukses. Nanti bakal ninggalin kamu. Udah lah, Nyant. Enggak apa-apa. Bismillah aja. Enggak bakal. Aku udah sayang sama dia, Nyant. Udah deh. Terserah kamu, Val. Tuh, malah bisik-bisik lagi. Uangnya mana? Ya, udah. Datang ke sini aku ngarep adanya uang. Di sini malah cuma ngapain nih mereka berdua? Yaudah, kamu tunggu sini sebentar ya. Aku mau animotorin dulu. Yaudah cepetan. Ayo, Nyant. Kasih harga yang tinggi ya. Jangan lupa. Harga itu juga mau dijual. Mana sih, Beb? Lama banget ya, Wak. Tau, lama banget pacar kamu, Beb. Nih, mana ongnya? Aku baru nyampe, kamu langsung bilang uang. Udah lah, Mas. Cepet dikasih aja uangnya. Kamu sadar gak sih? Kamu dari tadi, aku dateng, aku disuruh nungguin. Kamu dateng pun, kamu gak bawa uang. Sekarang aku disuruh nunggu lagi gitu. Ya, enggak. Ini ada uang. Yaudah, cepet aja dikasih. Aku ini jual barang berharga aku. Itu warisan sepeda. Itu warisan dari kakek aku. Ini ada uang 6 juta. Yaudah, kalau kayak gini kan dari tadi enak. Yaudah, Mel, yuk. Cepet aja. Loh, kamu kok langsung mau pergi? Gak sapa aku, terima kasih. Udah lah, yang penting aku dapet uangnya. Oh iya, kamu jangan lupa ya. Kerja yang rajin, biar uang transferan aku lancar terus. Bye. Yang sabar aja ya, Fan. Semoga cewek itu bisa baik sama kamu. Ya, semoga aja dia gak mengkhianati aku, Nyan. Aku juga kasihan ke kamu, Fan. Yaudah lah, kita balik ke mes, ya. Yaudah, yuk. Eh, Nyan, gaduh-gaduh di depan itu buka enggak ya? Waduh, udah jam 5, Fan, pasti buka lah. Oh iya. Oh iya, Nyan. Aku lupa bilang sama kamu, Nyan. Ada apa, Fan? Aku minggu depan mau balik kampung, Nyan. Aku udah bilang sama Pak Mandor. Loh, kenapa, Fan? Ya, aku mau beli motor, Nyan. Kamu tahu kan, beberapa tahun yang lalu, aku pernah, ya, pertama nih gadaikan motor, ya, warisan dari kong aku, mbak aku. Terus kan aku jual. Oh iya, aku ingat, Fan. Gimana cewek itu? Kayaknya gak pernah nyamberin kamu lagi. Kan jual motor gara-gara si cewek itu, kan? Udah, Nyan. Gak usah bahas, Nyan. Udah satu tahun lebih, aku los kontak sama dia. Kan? Aku sudah bilang apa? Dia cewek gak bener. Yaudah lah, Nyan. Kita beli gadu-gadu. Gak usah bahas cewek kayak gitu. Eh, sayang, sayang, stop. Apa, sayang? Itu mantan aku, Yang. Yang kulibangunan itu. Terus, kita ngapain berhenti di sini, Sayang? Kamu tabrak aja gak apa-apa sih, Yang. Aku mau kasih uang sama dia. Ya, aku kan sekarang udah sukses, Yang. Dia dulunya aku porotin, Yang. Yaudah, kamu tabrak aja sekalian. Oke, sayang. Aku bakal turutin mau kamu. Loh, Nyan. Ini kok arah ke kita, Yang. Siapa, Nyan? Mana aku tahu, Val. Eh, Val. Itu kan pacar kamu, Val. Kok siapa-siapa lain, Val? Bentar, bentar, Nyan. Biar dia jelasin dulu. Sini, Nyan. Hai, mantan aku yang kulibangunan. Apa kabar? Kamu lama gak ketemu. Sekarang kok sampai kayak gitu, Dan ini siapa dia? Kamu masih tanya. Dia udah sama aku. Yang jelas pacar aku dong. Bentar, kamu bilang barusan, Aku mantan kamu. Kita kan belum putus. Hei, jangan pernah ngarep lagi. Hubungan kita udah aku anggap selesai. Apalagi sama cowok yang pengangguran kayak kamu. Yang cuma kulibangunan. Terus maksud kamu apa? Kamu udah... Ya, kamu hilang sejak satu tahun yang lalu. Kamu gak ada kabar. Tiba-tiba menghilang. Dan kamu datang mau nabrak aku sama cowok baru yang kamu bilang, Ini pacar baru kamu, dia. Eh, mas. Kenalin nih ya. Pacar baru sih dia. Angga Hais. Maksud kamu, Semua ini apa dia? Kamu sadar gak sih, Val? Aku sebenarnya gak bener-bener sayang sama kamu. Aku cuma merotin uang kamu. Aku gak sayang sama kamu. Aku butuh uang kamu. Eh, Val. Bener kan? Dia bukan cewek baik-baik. Iya, Nyan. Emang berapa sih uang yang selama ini kamu keluarin buat aku? Kayaknya ini udah cukup deh buat ngeganti uang yang selama ini udah kamu kasihkan sama aku. Eh, dia. Kamu kok sampai seperti ini nih, dia? Eh, bak. Nopal itu ikhlas. Gembantu kamu. Dia tuh sayang sama kamu. Eh, mas. Sayang aja gak cukup ya. Semua butuh uang. Eh, dia. Aku tahu. Kamu sekarang udah jadi orang yang sukses. Tapi jangan keterlaluan dong. Aku gak butuh. Ya, ganti uang dari kamu. Aku ikhlas. Kenapa? Aku bener-bener sayang sama kamu dulu. Tapi kamu kayak gini balesannya. Aku rela jual, ya, barang berharga aku demi kamu. Demi kamu wisuda kan. Demi kamu, ya, ngurusin kuliahnya. Tapi, balesan kamu kayak gini. Udah deh, diambil aja. Kamu pasti butuh kan? Apalagi kerja kamu yang gak jelas kayak gitu. Emang dia. Emang kerjaku emang gak jelas. Udah lah, Val. Kita pergi aja. Bentar, Nyan. Ini harus di, ya, lebih jelas. Iya. Mending kamu tabung aja uang ini. Kamu akan butuh ke depannya. Masalah depan kamu masih jauh. Udah lah, Val. Kalau masalah uang, aku sekarang udah sukses. Uang seberapapun aku punya. Ini mending buat kamu aja, Val. Kamu lebih butuh daripada aku. Iya. Meskipun aku cuma seorang kuliah bangunan. Tapi aku bekerja keras. Aku bisa kok masih cari uang sendiri. Halah, kamu gak usah munafik. Iya, aku dulu ngebantu kamu itu. Aku ikhlas karena aku sayang sama kamu. Tapi apa? Kamu malah balas kayak gini. Kamu satu tahun yang lalu. Kamu hilang. Dan sekarang kamu muncul lagi dengan cowok lain. Dan kamu hamburkan uang ini pada aku. Maksud kamu apa, dia? Dimana rasa terima kasih kamu? Dimana? Yaudah, ini rasa terima kasih aku. Aku ganti semua uang yang udah kamu kasih buat aku. Biar kamu tuh gak perhitungan lagi. Gak ngitung semua uang yang kamu keluarin buat aku dulu. Meskipun aku keluar uang berapa, aku gak masalah, dia. Meskipun aku nih rela jual warisan dari kong aku, aku gak masalah. Itu semua demi kamu. Tapi ini balasan kamu. Semoga kamu kena karmanya, dia. Udah lah, Val. Aku udah bahagia sama pacar baru aku. Udah, mending kamu ini kasih. Kalau emang kamu mau keluarin uang ini, kamu kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Udah lah, aku gak butuh uang kayak gini. Itu kecil buat aku. Penghasilan aku banyak. Kenapa kamu sekarang sombong kayak gini, dia? Yaiyalah. Aku sekarang hidup sudah mapan. Kamu gimana? Terjadi beban keluarga. Udah dia, kalau ini memang kamu mau kasihkan ke aku, aku akan kasih uang ini kepada yang lebih membutuhkan. Atau masjid. Itu terserah kamu, mau ngasihkan ke siapa aja, terserah kamu. Dan soal hubungan kita yang kata kamu belum putus, mulai sekarang kita udah putus. Yaudah. Lebih baik kayak gitu. Dan aku udah nemuin laki-laki yang terbaik menurut aku. Nih, aku punya pacar baru yang lebih keren daripada kamu. Ya, pacar kamu memang keren. Beda sama aku, karena dia bermobil. Mobil? Ini mobil aku lah. Loh, terus? Ya, pacar aku gak usah kerja, kan aku yang sukses. Oh, jadi pacar kamu gak kerja sekarang nih. Kamu karena kamu sudah sukses, kamu ngebiarin pacar kamu, kamu modalin laki-laki ini. Yang dianggap kamu keren. Ingat dia. Kamu bilang tadi sama temen aku nih, sayang aja gak cukup. Lah, sekarang kamu malah milih laki-laki yang gak kerja. Kamu ngebuang aku karena aku kulih bangunan. Oke. Dia. Orang sukses itu ada masanya loh. Kamu harus ingat itu. Tidak selamanya kamu akan selalu di atas. Suruh kerja pacar kamu. Yaudah. Aku akan kasih uang ini. Nih, pegang nih. Kasih uang ini pada masjid atau nanti. Ya, timpiatu ya. Eh, mas. Untuk kamu. Laki-laki itu bekerja keras. Jangan jadi menalu. Apalagi sama cewek yang bekerja keras. Malu. Dia. Ingat. Karma itu ada. Yaudah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Eh, uang kamu aku sumbangin ya. Ingat mas. Kerja keras. Perni-laki pak. Perni-laki pak. Terima kasih.